Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah 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 Tentunya bersama saya Mikdet Adawsi Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi Seperti biasa kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini Nah Jama'ah bicara soal pernikahan Tentunya kita sebagai pasangan, sebagai manusia Meskipun yang udah nikah atau yang belum Ingin pernikahannya nanti Atau misalnya yang sekarang sudah dalam pernikahan Ingin pasangannya awet sampai nanti Yang memisahkan itu hanya maut gitu ya Tapi di dalam permasalahan rumah tangga itu memang ada aja masalahnya Dan kira-kira gimana ya Ada juga beberapa curhatan gitu dari Jama'ah Yang menjalani pernikahannya itu tanpa rasa cinta Nah makanya akan kita angkat dalam tema kita yang luar biasa Temanya adalah Bersama tapi tanpa cinta Waduh Baik Ijin saya mau ke Habib dulu ya Ustadz Maulana Habib ingin bertanya nih aku nih mengenai pernikahan Karena Habib pasti udah ekspert banget masalah pernikahan Masya Allah Yang namanya pernikahan Itu pastinya kita pengen Sakinah, Mawadah, Warohma Artinya apa? Sakinah Nah aku juga mau tanya Makanya ini aku pengen tanya lebih dalam lagi biar enggak Sakinah itu ketenangan Mawadah, Mawadah, Cinta Warohma Sayang Sayang Masya Allah Namun bagaimana nih Habib Jika pernikahan yang tidak didasari oleh rasa cinta Antara satu sama lain Apakah itu bisa dikatakan pernikahannya itu tidak berkah? Waduh Nah ini mohon penjelasannya Habib Ya akhir Al-Fuan Akang Mikdal Ustadz Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil ahad Alladhi Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad Laisa kamis li syayunahu wa sami'u al-basir summa Wasalli wa salim Wa barik Ala sayidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahabih Wa zuwajih Wa dhariyatih Wahal baytihi Wa ansarihi Wa sariyama ba'du Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan kita ni'mat iman Ni'mat sihat walafiah Ya Alhamdulillah penonton di rumah Sudah duduk manis Rapih Habis sholat subuh Menyaksikan Islam itu indah InsyaAllah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Bisa diamalkan Untuk dirinya Suaminya Istrinya Dan juga anak-anaknya Dan keluarganya Dan juga kerabatnya InsyaAllah penuh dengan keberkandangan Ridhanya Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah SWT Yang maha pengasih lagi maha penyayang Sekarang ditanya nih Ada gak sih jaman sekarang Yang kayak jaman si itu Nurubaya Tiba-tiba dijodohin Tiba-tiba langsung nikah Masih ada Nah apa sih dasar hukumnya Apakah boleh Nah ketika dilihat pada jaman baginda Nabi besar Muhammad SAW Seorang datang kepada Rasulullah SAW Seorang janda nih Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku didikahkan oleh orangtuaku Dan aku tidak menyukainya Maka Pernikahan tersebut dibatalkan oleh Rasulullah SAW Jadi boleh dibatalkan pernikahan tersebut Ada seseorang Yang dimana Dia ini gak janda Dia gak janda Berarti kan masih perawan Bagaimana menyikapinya Maka ada dialog Antara orangtuanya Terhadap anaknya Apakah kamu mau menikah Dengan dia Ada dialog dulu Kalau dia diem Berarti tanda yang mau Ini yang dikalimati oleh Siti Aisyah Redallah Bahwasannya Ditanya dulu Kamu mau nikah dengan Rasulullah Dia diem Kalau diem berarti mau Karena perempuan Kalau dia gak mau Wah gak mau sama dia Dia begini Begini Itu perempuan Tapi kalau dia udah diem Berarti dia mau Berarti disini adalah Dikatakan bahwasannya Ketika orang tua Ingin menikahkan anaknya Ada dialog dulu Antara orang tua dan anaknya Ini ada nih calon Namanya Fulan Bin Fulan Bapaknya ini Dan anaknya bekerja di tempat ini Seperti ini Begini Dijelaskan ceritanya Maka ketika anak tersebut Melihat fotonya Atau melihat Oh karakternya seperti ini Maka suruh orang Untuk memperhatikan Mempelajari Sifat wataknya Sifatnya dan lain sebagainya Maka ketika disihara Dia mau Bismillah Tapi kalau dibilang Saya gak mau Saya gak suka Karena dia seperti ini Maka orang tua boleh Mencarikan yang lainnya Karena begini Nabi Muhammad SAW Menyuruh kita Untuk berdialog Kalau janda Maka dialog dulu Ajak bicara Maka kalau dia perawan Tanyakan Dia mau atau tidak Oleh karena itu Mengikuti aturan Begini Nabi Muhammad SAW Akan banyak keberkahannya Dan akan mendapatkan keberkahannya Dan riduannya Allah SWT Amin Baik terima kasih Habib penjelasannya Baik jamaah Selanjutnya saya mau ke Ustaz Mawalana Ustaz izin bertanya nih Ini Entah itu hanya di sinetron Atau katanya juga Di kehidupan nyata Juga katanya ada nih Mentah-mentah Pemain sinetron Diambilin contohnya Dari sinetron Misalnya Ada suatu pernikahan Suatu pernikahan Yang dilakukan Hanya untuk mendapatkan Keturunan saja Oh iya betul Berarti itu bersama Tapi tak cinta gitu ya Mohon penjelasannya guru Terima kasih banyak Ijin Habib Dan Ustaz Sam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Ketika ada orang menikah Supaya punya anak Tujuannya hanya Supaya punya anak Kemudian tidak ada kata cinta Di situ Dia tidak mencintai pasangannya Kenapa? Yang penting punya anak Apakah yang jadi masalah ini Terletak pada anak Yang jadi korban Pernikahan Karena tidak adanya Rasa cinta Sehingga membuat Psikis 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 Maka menjadi suatu Kenangan buruk Dari sosok anak Karena anak itu Melirik Ataupun melihat Bagaimana Perlakuan ayahnya Kepada ibunya Bagaimana Kebersamaan Kedua orang tuanya Maka dari sinilah Anak bisa memantau Dan melihat Kalau begini Berarti Anak menjadi Mendapatkan Kenangan yang buruk Padahal Anak itu Harus Ditanamkan Kenangan-kenangan yang baik Pada dirinya Pada dirinya Makanya ketika anak itu Aku lebih enak Kalau aku Menasihati anakku Dengan menyebut Nama mamanya Mama itu Tidak suka Kalau makan di tempat tidur Karena banyak semut Nanti Nah mama tidak suka Kalau makan di kamar Karena bau itu kamar Langsung keluar mereka Aku cuma bilang gitu Jadi gitu Berarti dia takutnya Sama mamanya Karena mamanya itu Banyak langsung Dialog Dialognya Kalau kita kan Jauh Nah dalam Dalam hal ini Pengaruh pola asu Kepada anak Itu terpengaruh Karena kenapa Ternyata dia cuma Menghendaki hasilnya Tidak menghendaki prosesnya Dalam hal ini Anak itu butuh Kedua-duanya Ayah dan ibu Dan butuh kebersamaan Antara keduanya Sehingga anak itu Tumbuh kembangnya Jadi baik Jadi pola asu yang buruk Sehingga efeknya Kepada anak Sehingga merasa Anak itu Kurang perhatian Tidak ada Keteladanan dari orang tua Maka maaf Saya pinjam Kata-kata ini Anak yang dalam artian Merasa Orang tuanya Tidak akur Tidak bagus Hubungannya Maka tumbuh Dalam kekurangan Kasih sayang Dari kedua orang tua Padahal Anak butuh kasih sayang Anak butuh perhatian Anak bukan hanya Sekedar butuh Napaka Berupa lahir Tapi anak Butuh Napaka Dalam bentuk batin Dan Merasa tidak aman Gimana Kalau aku ke ayah Apa perasaan ibu Kalau aku ke ibu Bagaimana perasaan ayah Kasiannya Aku Yang ditanya Cuma anaknya saja Tidak pernah ditanya Ibunya Di hati Orang yang sudah punya Anak Baru Hati-hati Karena Jangan sampai Menelpon Jihan Gimana kabarnya Baraka Gimana kabarnya Baraka Jisa tersinggung Gitu Anakku terus Dia datang Langsung peluk Anaknya Istinya tidak disentuh Sakit hati Kita tanya Aman Aman Tapi emang gitu sih Jadi kadangkala Kecemburuan itu muncul Ketika sudah punya anak Iya betul Ini Yang normal Bagaimana Yang tidak dapat Cinta dari pasangan Iya betul Baik memang Ya namanya Anak itu butuh Kasih sayang dari keduanya Supaya Keduanya Karena Ada perbedaan Antara ibu Dan seorang ayah Bagaimana dengan Rasulullah Meninggal ayahnya Meninggal ibunya Kan ada pengganti ayah Abu Abdul Muttalib Ada pengganti ibu Nah berarti orang-orang sekitarnya Yang harus aware terhadap Iya baik Baik Ustaz Maulana Terima kasih Atas penjelasannya Baik Jamaah Kita akan melanjutkan Pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih Ustaz Syam Apa nih Izin bertanya Ada juga nih Kisah beberapa pasangan Yang menikah itu Karena harta Nah memang Di dalam hidup ini Segalanya butuh uang Tapi kalau misalnya Memang orientasinya Benar-benar Saya gak cintalah sama dia Tapi yang penting Dia itu kaya Kayaknya hidup saya akan mampan Apakah benar nih Katanya Allah Tidak akan memberikan rezeki Tidak memberikan mereka Rezeki pernikahan Namun Gimana nih Kalau misalnya Udah nikah Menjalani itu Terus kok gak sesuai ekspektasi Kayak gak sesuai harapan Pernikahannya itu Jadi terus mengeluh Itu wajar gak sih Kayak gitu Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan aku la'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa ankihul ayamaminkum Wassalihina min ibadikum Wa imaikum Iyakunun fukara Ayublihinullahu min fadlih Allah SWT mengingatkan kita semua Dalam firmannya Iyakunun fukara Ayublihinullahu min fadlih Diperintahkan untuk mengawinkan Daripada anak-anak kita Daripada hamba sahaya Iyakunun fukara Ayublihinullahu min fadlih Jikalau seandainya mereka Dalam keadaan kefakiran Maka Allah akan memperkaya mereka Dengan karunia Allah SWT Jadi memang salah satu pintu rezeki itu adalah Dengan pernikahan Oh kalau begitu Ustaz Saya pengen nikahnya sama Karena hartanya gitu ya Ada orang menikah Niatnya karena hartanya Maka Nabi SAW mengingatkan Dalam hadis riwayat Al-Tabrani Barang siapa yang menikahi Seorang perempuan Siapa yang menikahi Seorang wanita Karena kedudukannya Maka tidak akan ditambahkan Oleh Allah baginya Kecuali kehinaan Jadi orang yang menikah Karena ingin kedudukan Maka Allah akan menambahkan Kehinaan baginya Dan siapa yang menikahi Seorang wanita Karena hartanya Tidak akan pernah ditambahkan Baginya kecuali kefakiran Jadi semakin orang niat Nikah karena harta Maka semakin fakir dia Dan ini janji Nabi SAW Dalam hadis riwayat Al-Tabrani Orang yang menikah Niat harta Maka dia akan menjadi orang miskin Dan orang yang menikah Karena niat kedudukan Oh dia orang terpandang Biar saya terpandang juga Maka akan ditambahkan Baginya kehinaan Makin terhina dia Karena niatnya Karena pengen kedudukan Subhanallah Jadi kalau ditanyakan Bagaimana kalau ada orang Menikah di luar ekspektasinya Awalnya dia pengen harta Tapi ternyata malah jadi miskin Memang begitu janji Nabi SAW Memang orang yang berniat Bukan karena Allah SWT Bukan karena niat Mengikuti sunnah bagi Nabi SAW Maka dia akan tertimpa kefakiran Subhanallah Dan ini sudah banyak Kita lihat realitanya Sekarang Banyak yang kelihatannya Kaya raya dari luar Karena menikah Karena pengen harta Ini laki-laki ya Kalau wanita kan memang Ya Rezekinya aja Kalau dilamar sama orang kaya Alhamdulillah Namun niatnya tetap Karena Allah SWT Atau setelah menikah Menjadi orang kaya raya Alhamdulillah Memang karena mungkin Ketakwannya kepada Allah SWT Namun beberapa Daripada laki-laki Yang menikahi seorang wanita Karena harta Tanpa memikirkan agamanya Bahkan agama di nomor belakangkan Subhanallah Banyak yang menjadi makin hina malah Kenapa? Karena kelihatan seperti Mohon maaf Seperti babunya Ikut-ikut sama istrinya Jadi takut sama istrinya Kenapa? Karena dia nikah Karena hartanya Maka dari itu Ketika berlangsung Sebuah pernikahan Tanpa bermaksud Menggurui ataupun mengajari Memang orang dipilih Karena hartanya Kecantikannya Ketampanannya Dan juga kedudukannya Tapi poin paling penting Di antara itu semua Adalah karena agamanya Wallahu ta'ala Aduh Masya Allah Ini catatan buat kita Sebagai laki-laki juga ya Harus punya harga diri Kita harus berusaha Kita harus mencari Rezeki Iya bener Karena di saat udah menikah Itu berasa banget Kalau misalnya laki-laki Punya sesuatu yang Dari hasil kerja kerasnya Akan lebih dihargai Masya Allah Terima kasih Ustaz Ya penjelasannya Baik Jamaah Islami Yang diramati Allah Ini Masya Allah nih Aku pengen bacain Satu pertanyaan dari Jamaah Ini yang menarik sekali nih Apa itu? Jadi ada pertanyaan Dari Instagram At love is money Pertanyaannya kayak gini tuh Ada tuh di belakang tuh Ustaz Saya cinta banget nih Sama duit Tapi duit Gak bisa dinikahin Terus saya nikahin Sama siapa Ustaz? Kenapa tanya saya? Itu pertanyaan retorikat Ya saya tidak tahu lah Gimana sih nanya sama Ustaz Maulana Ustaz Maulana aja belum tahu Mau nikah sama siapa Udah udah tahu Ustaz Maulana nikah sama yang ditanya Bukan yang dijak dialog Lagi ya Kriterianya Hari ini Ustaz Maulana udah ketahuan Mau nikah sama siapa Jadi kalau ada janda Udah gak bisa deh Ustaz Maulana nyarinya mau perawan Saya gak ikut-ikut Baik Jamaah Jangan kemana-mana Kita akan kembali Sampai yang satu ini Tetap di Islami Tindah Jamaah O Jamaah Alhamdulillah Habib Habib ya tadi yang ngomong Jamaah O Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Masih di Islami Tindah Dan hari ini kita sedang membahas tema Bersama Bersama tapi tak cinta Waduh subhanallah Bersama 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 Mengajarkanku Mengajarkanku Apa artinya Apa artinya Kenyamanan Bersama Tidak Intinya Sampai satu sama lain Apakah itu sudah termasuk talak Jadi diam-diam Jadi diam-diam Cuek-cuek Nah ini Sebelum saya jawab Tidak dikatakan Bagi dia Seorang yang beriman kepada Allah Seorang muslim Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dia tidak bertegur Sapa Sama suaminya Istrinya Keluarganya Tetangga Dan lain sebagainya Atau sama temannya Ya kan Tiga hari Ini batasnya adalah tiga hari Tapi bagaimana dengan suami istri Ini menarik Kalau suami istri Kalau misalkan terjadi sebuah keributan Maka tenangkanlah antara satu dengan lainnya Suami istri Apabila istrinya marah-marah Istrinya tidak mau negar suaminya Ingat Istri Yang tidak mau melayani suaminya Pada malam hari Malaikat turun melaknatnya Kalau suaminya tidak ada itu Apalagi tiga hari Apalagi tiga hari Jangan kan satu hari Tiga jam atau empat jam Misalkan jam dua belas malam Dia tidak tegur sapa Dia tidak mau melayani suaminya Atau dia ributin suaminya Sampai pagi Tidak ada sama malaikat Kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut Pada malam hari Lah ya udah kuliah jantang sama suarga Ini yang berbahaya Makanya Wajib bagi kita Untuk mempelajari Sebelum menikah Ada aturan Sama orang mau sekolah Belajar dulu Ya kan Belajar tambah-tambahan Kalian-kalian Bagi-bagian anak SD Kalau dia SMP Belajaranya beda lagi SMA beda lagi Kuliah juga beda lagi Ketika mau menikah Sama juga ada pelajarannya Mau masuk kerja aja Kita harus menguasai ini Nguasai ini Nguasai ini Baru bisa masuk ke jalan tersebut Ketika suami istri Ada yang namanya hak dan kewajiban Hak sebagai suami Dan kewajiban sebagai seorang suami Hak sebagai istri Dan kewajiban sebagai seorang istri Ada aturan Ada yang namanya kitab Dua kitab ini Dipelajarin sebelum menikah Agar mengerti dan memahami Mahligai rumah tangga Menciptakan Keluarga yang tadi sampaikan Sama Ustaz Molana Kang Mikdad Sakinah mawadda warahma Cinta Kasih sayang Dan apa lagi satu lagi Ketenangan Sakinah Sakinah Ketenangan didapat oleh manusia Adalah dengan apa Dengan cara Bagaimana menimbulkan rumah tangga yang tenang Dia memendansi rumah tangga yang dengan baik Menghindari keributan Kasih kebahagiaan Kasih kesenangan Kasih healing Harus sekupu Harus sekupu Dan lain sebagainya Inilah yang harus dipahami Jangan sampai tadi tuh Menikahi orang kaya Kata Ustaz Ustaz Sam Menikahi orang kaya Akhirnya jadi cuman jadi Maaf Ustaz Asar Ustaz Ustaz Bahasanya Intinya adalah Ustaz Intinya adalah Harus berkalimat Dengan kalimat Yang baik Dengan kata-kata yang baik Yakni Menciptakan rumah tangga yang baik Suami berkata-kata yang baik Terhadap istrinya Istri berkata-kata baik Terhadap suaminya Menikahi juga dengan cara yang baik Niat jangan cuman Karena dia kaya Karena dia mampu Akhirnya dia dihinakan Jadi Maaf Jadi membantu Atau dia menjadi Cuman disuruh-suruh doang Oh dia nyari kedudukan Oh dia anak orang yang kaya raya Orang yang terpandang Akhirnya Allah hinakan dia Kedudukannya Tempatnya Dan lain sebagainya Karena Allah lah Jadi kedatang kebahagiaan Kembali lagi Seseorang Yang menikah Suami dan istri Wajib bertegur Sapa dengan baik Bilma'ruf dengan cara yang baik Menciptakan Sakina mawarda wa rahmat Dengan baik Yakni Ajarilah mereka Dengan didikan-didikan agama Apakah itu Jatuh talak Tiga hari bertutur Tidak jatuh talak Yang dikatakan jatuh talak Adalah suami yang mengucapkan Ikrar talak Saya pulangkan kamu Ke rumah orang tuamu Jangan kembali lagi Kalau dibilang Saya pulangkan kamu Ke rumah orang tuamu Ntar sore saya jemput Nggak jadi talaknya Karena kan kalimatnya Ntar sore saya jemput Nah ada aturannya Kalau misalkan tidak dinafkai Tiga bulan sepuluh hari Lahir batinnya Dan dia gak rido Maka terjadilah Dia gugat Jatuhlah talaknya Seperti itu Jadi jangan talak-talakan Baik-baikkan aja Saya pulangkan kamu Ke rumah orang tua kamu Nanti sore saya jemput Nanti sore saya jemput Pulangkan saja Kemana kemana Aku pada ibuku Atau ayakku Berarti ibu bapaknya beda rumah Karena pake atau Iya atau Nisa Baik Habib terima kasih ya penjelasannya Masya Allah Ustaz Maulana Apa nih Aku izin bertanya Ustaz Ini juga Ada beberapa pertanyaan Ini dari jamaah Ketika suami istri Membuat kesepakatan pranikah Sebelum menikah Dengan kesepakatan Harta masing-masing Karena Nah ini berarti Kalau misalnya ada Ini Ada apa ya Sudah memprediksi gitu Atau ada sesuatu Kalau ini dengan alasan tidak cinta Ini bagaimana nih Hukumnya nih Nah ini mohon penjelasannya Ini penting banget Ijin Nabi Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali lagi Ingat Tau siah Habib Usman tadi Di awal acara kita Bagaimana Pernikahan itu Harus ada cinta Tidak boleh dipaksakan Ingat Yang menikah Laki-laki Wanita Dinikai Dinikai Jadi yang memilih Laki-laki Laki-laki Yang menolak Wanita Wanita Jadi diperbolehkan Untuk memilih Dan tidak ada paksaan Betul Bahwa Usasa berkata Sunnah Bukan wajib Tapi akan jadi wajib Jika lo Jika lo Bisa tahan Nah bagaimana Dengan pernikahan Karena dijodohkan Tanpa rasa cinta Sehingga bersepakat Kalau begitu Artaku Oh mohon maaf Ini harus dibutuhkan Keikhlasan Bagaimana Ketika orang sudah menikah Salim menutupi Eh enak aja Apalagi beda kamar Waduh Menikah Tapi beda kamar Coba bagaimana ceritanya Harta saja dipisahkan Beda kamar Gak usah dibayangkan Gak usah dibayangkan Karena selama ini Saya beda kamar Menawarkan di Makassar Saya di Jakarta Kamar bagaimana Besarnya kamar saya Kalau satu kamar Sementara saya ada di Jawa Di Jakarta Istri saya di Makassar Besar banget itu Tumpah saya Maka Ingat Angus dibutuhkan Keikhlasan Dari kedua belah pihak Bagaimana Kalau sudah Berkeluarga Harusnya sudah menyatu Menyatu Mohon maaf Mohon maaf Kita bukan Membeli barang Kita bukan Membeli coupling Kita tidak Membeli baju Sudah tidak suka Dibuang Enak aja Ingat Menjalani Dengan Ibadah Karena kehidupan Rumah tangga ini Bukan hanya di dunia Tapi akan di akhirat Betul Istrimu tidak terlalu cantik Tapi ingat Dia akan jadi Ratunya Bidadari Masya Allah Bayangkan Bidadari bagaimana Cantiknya Maka istrinya Akan berubah Jadi lebih cantik Daripada Bidadari Insya Allah Ingat itu Tapi bagaimana Istri saya Postur tubuhnya Postur Indonesia Gimana Tidak seperti Uzbekistan Tapi insya Allah Akan melebihi Daripada itu semua Karena istrimu Dikasih cantik Maka Harta itu Tidak seberapa Harta bisa dicari Tapi cinta Yang susah didapatkan Quotes of the day Kalau suruh ulang Aku gak bisa lagi Jadi dibutuhkan Salin ridho Bagaimana ketika Orang memberi Harusnya ridho Ridho menerima Menerima atas Bagaimana Perlakuan pasangan Makanya saya Tidak habis pikir Kalau ada orang Berkeluarga Hitung-hitungan Tidak boleh Harusnya Salin bagaimana Sosok wanita Rela untuk Mengorbankan Badannya Waktu dulu Sebelum menikah Langsingnya Bukan main Ketika dia Melahirkan Gemuk Kasian gitu Bagaimana Sosok suami Yang luar biasa Sebelum nikah Masya Allah Badannya bagus Menjelang Pernikahan Berubah badannya Kenapa Dipasang jasnya Kok kecil Tidak muat Karena setengah mati Bawa undangan Jadi setengah mati Jadi ada perubahan Pengorbanan Pengorbanan Pasangan itu luar biasa Jadi saya rasa Kalau berkata Adanya Arta dibagi-bagi Begitu Ya Allah Ini bukan rumah tangga ini Apa dong Ya itulah Ya soalnya sekarang Lagi viral banget Sampai ada Formnya gitu Buat bikin Kalau perjanjian Peranikah itu boleh Boleh ya Boleh banget Boleh banget Batasan-batasannya Dimana dan dimana Ingat laki-laki Laki-laki itu Yang menafkai wanita Iya Bukan hanya nafkanya Tapi pertanggung jawabannya Pertanggung jawabannya Salatnya Auratnya Semuanya Betul Betul Jadi bukan hanya materi Tapi juga ada Semuanya Makanya jadikan rumah tangga itu adalah ibadah Baik Baik Amin Ya Allah Mudah-mudahan Gak usah dibayangkan ya Iya Berat soalnya Tapi Alhamdulillah nih Ilmunya penting banget Tapi nih Ustadz Maulana Iji nih Itu tuh jamaah tuh Yang ada di rumah tuh 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 Mana-mana Udah pada nungguin tuh Allahu Akbar Pengen banget pertanyaan Dijawab sama guru-guru kita Baik Makanya sekarang Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Baik Masya Allah Terima kasih jamaah Yang sudah mengirimkan pertanyaan Melalui sosial media Islam itu indah Dan sekarang kita langsung aja Dibacakan pertanyaan pertama Ada pertanyaan dari Instagram At Hamba Allah Assalamualaikum Habib dan Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya punya mantan Wah ini tentang mantan nih Terus Mantan saya itu nikah Sama adik saya Waduh Dan yang bikin saya kaget Dia masih cinta sama saya Waduh Ini lebih bingung lagi nih Saya bingung Ustadz Harus bilang ke adik saya apa enggak Soalnya saya gak mau rusak hubungan adik saya Ustadz Dan Habib Wah Jadi ini cinta Bukan segitiga lagi Tapi trapezium nih Karena Masalahnya bukan disitu Masalahnya adalah Gimana Habib Yang jawab siapa dulu nih Habib Habib Usman Silahkan Habib Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permasalahannya adalah Dia pacaran Kenapa dia pacaran Pacaran tidak dibenarkan Oh itu salah dari awal ya Direbut gak jadi masalah Orang pacaran kok Betul Selama jalur kuning Belum menungkung Betul Janur Janur Antara siapa Antara Kakaknya sama Suaminya adiknya Berarti kan ada satu hal yang gak baik Tinggalkanlah seperti itu Ayo Carilah jodoh yang terbaik Minta sama Allah Pertemukanlah yang terbaik Dan mengharapkan keberkahan Dan berdoa ya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ganggu mereka Biarkan Mereka sudah ditetapkan sebagai suami istri Dan terjadi sebuah pernikahan Dan ada keberkahan di antara mereka Lihat Doakan Nasih hati dengan nasih hati yang baik Dan pacaran nih kemarin Jadi penebus dosanya Bertobat Minta ampunan kepada Allah Ingat Bahwa jasanya jangan pacaran lagi Jangan pacaran lagi Karena pacaran Takut nanti direbut sama orang lagi Tertaunya sama temannya lagi Gitu lagi Nanti dibilang Wah dia masih suka Masih cinta Pacaran lagi Direbut lagi sama temannya Terus aja gitu Habis-habis Intinya adalah bertobat Dan minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Arab Jadikanlah kami hambamu ya Allah Yang mendapatkan jodoh yang terbaik Dan berharap lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan mendapatkan berkat dan ridho nya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Allah Seribu rayuan Satu lamaran Lamaran itu Yang jadi Wah Luar biasa Jadi laki-laki itu Baru bisa dikatakan jantel Rayuan-rayuan itu udah kalah sama orang yang berani datang ke rumahnya Bawa orang tua ya Sesebu ada se di gau Gau ema penes Artinya Seribu kata-kata Tapi satu perbuatan-perbuatan itu yang menentukan Ya Subhanallah Baik-baik ya laki-laki Datang ke rumah orang tuanya Lamar Lamar Gak dikasih Lamar lagi Gak dikasih lagi Lamar lagi Tapi dengan wanita yang lain Baik Baik Mudah-mudahan terjawab Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang kedua Ini ada pertanyaan dari Instagram Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana hukumnya Kalau kita disuruh untuk tetap bersama dengan orang yang kita sendiri Sudah tidak cinta Dan harus bagaimana ya Ustaz Kita jadi berat mau melayani pasangan atau suami selayaknya Karena rasa cinta itu sudah tidak ada Ustaz Bukan maksud hati ingin berbuat durhaka Dan tidak mau juga terjebak situasi seperti ini terus Terima kasih Ustaz Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Siam mungkin boleh dijawab Adalah sebuah kewajiban Jadi kalau menikahi orang yang dicintai itu adalah Alhamdulillah rezeki yang luar biasa Bisa menikahi orang yang disukai Yang disintai, yang dikagumi Tapi mencintai orang yang telah dinikahi Adalah sebuah kewajiban Karena udah terlanjur nikah gitu Jadi wajib untuk mencintainya Namun menariknya Dalam Al-Quran tidak disebutkan Cinta itu mahabbah Tapi disebut dalam Al-Quran itu adalah mawaddah ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مودة Kenapa Allah SWT dalam pernikahan tidak menyebutkan mahabbah karena habhub itu adalah bahasa Arab daripada cinta tapi justru menggunakan kata mawaddah menurut para ahli bahasa karena pernikahan itu memang tidak membutuhkan cinta subhanallah kenapa? karena definisi cinta itu seperti ini ada keluarga jauh keluarga dari kampung datang ke rumah kita nginep semalam Alhamdulillah masih dilayani dua malam wah dilayani tiga malam dilayani tapi tiga minggu gak pulang-pulang dia subhanallah mulai males udah makan-makan sendiri ambil aja di dapur tiga bulan kok gak pulang-pulang orang ini tiga tahun di rumah kita gak pergi-pergi subhanallah awalnya ada rasa cinta menyambutnya tapi lama-kelamaan enek juga lihat dia di rumah kita gak pergi-pergi subhanallah maka itu disebut dengan cinta akan luntur pada waktunya tapi kalau mawaddah berbeda dengan hal tersebut mawaddah adalah cinta yang tidak terikat dengan waktu maka kalau ditanyakan bagaimana kalau ada orang yang menikah dipaksa untuk mencintai sudah tidak mencintai lagi tapi tetap harus bersama sehingga melayani suami pun itu adalah ogah-ogahan maka itu adalah sangat manusiawi ketika manusia merasa bosan yang paling penting adalah apa yang ibu lakukan untuk suami ibu itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap membuatkan secangkir kopi membuatkan secangkir teh sampingkan dulu yang namanya cinta saya melakukan ini karena Allah yang suruh saya melakukan ini karena ibadah saya melakukan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah Allah yang akan membuat nyaman di hati kita begitu pula dengan seorang suami ketika melihat sang istri tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari lihatlah istri sebagai makhluk ciptaan Allah yang mana dia adalah tanggung jawab kita dan dia kita telah ambil dari orang tuanya setiap kita memandangnya sebagai seorang yang dikirimkan Allah bagi kita setiap saya menyakitinya berarti saya menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena dia adalah ayat-ayat Allah pandang ia sebagai ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala maka pada saat itu bukan lagi rasa cinta yang muncul tapi rasa ingin menjaganya karena dia adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala maka tidaklah mengapa seseorang yang merasa jenuh merasa bosan merasa kelamaan bersama udah puluhan tahun itu kan bukan cinta lagi namanya tapi dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala karena pernikahannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala niatkan segala apa yang kita lakukan sebagai ibadah tidaklah diciptakan jen dan manusia kecuali untuk beribadah lihat bagaimana seorang kakek dan nenek tetap saling bersama apakah itu cinta? bukan cinta lagi tapi mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala masya Allah subhanahu wa ta'ala amin ini mengingatkan para laki-laki bahwa misalnya wajah yang cantik atau misalnya badan yang bagus suatu saat akan berubah runtur tapi kalau misalnya hati yang baik selamanya akan jadi hati yang baik dan kita selamanya akan sayang sama istri kita begitu juga dengan perempuan melihat laki-laki kalau dari awal pekerjaannya bagus sudah selamanya seperti itu betul bisa saja mungkin hartanya akan berkurang pasti betul mudah-mudahan kita selalu diberikan apa ya sama Allah itu ketenangan juga mencintai pasangan itu karena Allah niatnya berarti nah tapi nih guru-guru nih ada satu lagi pertanyaan nih kasihan nih kita coba bacain dulu ya ini menarik nih pertanyaannya nih dari at instagram cewek kock cewek kock 88 pokoknya itu ya cewek koke 88 ustad bersama tapi tak cinta sedangkan gak bersama ustad aja saya cinta apalagi sama ustad maulana tuan spesifik bersama ustad maulana ustad maulana banyak banget ya dimana-mana ada susah sweet 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 jamaah kayak ustad maulana tersipu malu tuh pokoknya nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini tetap di selam tindak jamaah oh jamaah alhamdulillah jamaah jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillah jamaah masih di islami tindak dan hari ini kita sedang membahas tema bersama tapi tak cinta aduh ini banyak sekali nih pembahasannya mengenai suami istri nih apalagi yang lagi belajar gimana caranya menyikapi hal-hal yang seiring berjalannya waktu tuh rasa sayang itu kadang suka kurang atau kadang bosan terhadap pasangan nah tapi ini saya izin mau tanya dulu sama ustad siam nih ini pertanyaannya lumayan agak berat dan agak sensitif jadi aku mau minta maaf dulu ustad siam bagaimana nih hukumnya jika suami berpoligami namun tidak berkomunikasi dan menyentuh istri pertamanya lagi nah ini kan coba tanya dulu bagaimana tentang poligami dengan Jian ini sencitip jangan dibahas ini jangan dibahas tanya dulu sudah ada pembicaraan seperti itu gak oh gak dikasih gak dikasih oh kira-kira udah diterjah di ustad Maulana aduh bahaya saya gak ikut ikut jadi Jian tidak setuju kan tidak setuju sudah dijawab secara lurus singkat dan pedat silahkan oh belum setuju silahkan silahkan dan rahim tapi abismah grup ustad Maulana jadi konsep poligami itu adalah konsep yang dibolehkan di dalam isya ya dibolehkan dalam syariat bukan disunahkan dibolehkan jadi beda kita bedakan antara yang disunahkan yang dianjurkan dengan yang diperbolehkan kalau yang dianjurkan memang kalau kita lakukan pahalanya banyak kalau kita lakukan mudah masuk surga kalau kita lakukan dosa kita diampuni itu sesuatu yang dianjurkan dan lebih baik poligami itu kalau dianjurkan tapi ayatnya bukan berbunyi dianjurkan ayatnya malah berbunyi untuk mengurangi jumlah istri maka nikahilah diantara para wanita dua langsung dua disebutin dua tiga atau empat tapi konklusinya kesimpulannya kalau gak bisa adil paling bagus jadi subhanallah ayat ini berkenaan dengan bangsa Arab pada saat itu jahiliyah yang sebelum Islam datang bahkan Islam sudah datang mereka masih punya istri 10, 20, 30, 40 maka datang Islam mengatur semuanya gak boleh sebanyak itu yang boleh itu cuma dua tiga maksimal empat deh tapi paling bagus diantara itu semua adalah satu kalau gak bisa adil satu tapi kalau bisa adil ya bagus juga dua, tiga, empat kalau bisa adil dan yang merasakan keadilan tersebut adalah istri-istrinya tapi kalau sudah muncul pertanyaan bagaimana kalau ada orang berpoligami lalu istri pertamanya tidak disentuh bahkan tidak dinafkahi bahkan tidak diajak berkomunikasi maka pada saat itulah mendapat ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat ada yang datang dengan jalannya miring jalannya mohon maaf pincang gitu ya berat sebelah kelihatan berat sebelah ketika datang di hari kiamat nanti jadi gak usah perkenalan jadi udah ketahuan ada labelnya gitu setiap yang miring jalannya berarti orang tidak adil nih tidak adil dalam hal apa? dalam hal berpoligami dia mempunyai dua istri namun tidak ada keadilan di dalamnya keadilan disini bukan masalah perasaan gitu ya lihat Nabi SAW bagaimanapun meninggalnya Khadijah tetap istri yang paling dicintai adalah Ibu Nda Khadijah jadi bukan masalah hati disini kalau cinta mungkin ada kecenderungan kepada orang yang paling dicintainya namun adil disini adalah adil masalah waktunya lihat Nabi SAW itu bergeliran istri-istri beliau bahkan ada yang tidak disentuh oleh Nabi SAW tapi beliaunya istrinya yang meminta Nabi untuk tidak menyentuhnya artinya dia mengatakan kasihlah waktuku untuk Ibu Aisyah gitu kata dia kasihlah waktuku untuk Sayyidatina Aisyah tapi kalau suaminya yang berlaku demikian berarti dia sudah termasuk kategori tidak adil adil lawannya adalah zalim dan Allah katakan Allah tidak menyukai tidak mencintai orang-orang yang berlaku zalim kita ini laki-laki berat subhanallah jangankan kita tidak menyentuh dan tidak berkomunikasi kita ini dimintai pertanggung jawaban nanti di hari kiamat jangankan dua tiga istri satu istri aja berapa banyak pertanyaan Allah nanti untuk kita subhanallah berapa banyak pertanyaannya tentang berapa kali engkau sakiti berapa kali engkau sakiti perasaannya berapa kali engkau diamkan dia berapa kurang nafkah yang engkau berikan kepadanya ini baru satu orang apalagi kalau dua tiga atau empat istri namun kembali lagi kepada seluruh jamaah jangan pernah mengatakan adalah poligami adalah tidak bagus tidak karena itu adalah syariat Islam yang diperbolehkan namun ternyata kita juga perlu pertimbangan yang sangat-sangat matang sebelum melakukan syariat Islam yang satu ini karena berat Wallahu ta'ala aduh masya Allah bicara sama poligami saya selalu ingat apa kata Ustaz Syam jadi poligami itu analoginya seperti pintu darurat di dalam pesawat jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu ya baik-baik saja ngapain kita buka pintu darurat karena kita tidak bisa pikir bahwa di luar sana ada juga perempuan yang rela misal dia 10 tahun 20 tahun tidak punya keturunan akhirnya dia rela bolehlah mas kau nikah lagi untuk keturunan saya akan mencintainya nah itu salah satu contoh betul ada kasus-kasus yang memang diperbolehkan baik terima kasih Ustaz Syam penjelasannya baik kita lanjutkan pembahasan kita hari ini yang Masya Allah luar biasa ini menarik sekali Habib Usman izin bertanya nih kita sebagai pasangan yang menikah atau yang nanti misalnya kalau milenial lagi nonton gimana supaya nanti aku tuh pengen nikah tapi aku tuh rumah tangganya gak maulah terjadi apa sesuatu yang tidak diinginkan divorce atau apalah ada gak sih amalan supaya kita ini suami istri bisa pernikahannya berjalan baik-baik aja langgeng nah ini mohon ilmunya nih ya akhir afwan kang mikdad Ustaz Maulana Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ala sinna Muhammad kehidupan di muka bumi ini pasti ada yang namanya ujian cobaan ataupun musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bagaimana kita menyikapinya atau kita menghadapi segala suatunya yakni dengan ketenangan dan kesabaran rumah tangga yang langgeng di dalamnya penuh dengan kesabaran suami sabar terhadap istrinya istri bersabar terhadap suaminya dan bersyukur berterima kasih kepada Allah atas setiap rezeki besar ataupun kecil oleh karena itu siapapun mereka yang bisa menguatkan sabar dan bersyukur kepada Allah atas setiap kejadian dalam rumah tangganya apapun bentuknya apapun ujiannya apapun cobaannya maka keluarga ini insyaallah akan diselamatkan oleh Allah tetapi apabila dia sulit sabarnya sebentar-bentar emosional jalan sama siapa sih harus pulang sampai rumah jam 6.15 ini kok jam 6.20 baru sampai 5 menitnya kemana 5 menit ditanyain intinya apa intinya adalah terjadi sebuah dialog emosional atau ini kata ini seperti ini ini begini atau ini tetangga ini bisa beli ini kita gak bisa beli ini bentuk kurangnya bersyukur sehingga timbulah kehancuran yang sedikit demi sedikit terkikis cintanya tersebut yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana Masya Allah kecintaan itu harus ditanami dengan sebuah keyakinan kepada Allah dia jodohku dia selamanya milikku dan insyaallah Allah abadikan sampai meninggal dunia nanti kan ketemu lagi dalam akhiratnya Allah dan dibangkitkan yang Ustadz Maulana sampaikan jadi pemimpin intinya adalah terjadi sebuah hal yang membuat satu kebaikan dalam rumah tangga menang jadi arang kalah jadi abu buat apa ribut sama suami buat apa ribut sama istri diributin dimarahin diomelin buat apa tujuannya toh begitu-begitu juga kok toh diomelin juga gak masuk-masuk juga ya kan udah maki-maki dua jam gak masuk-masuk juga ulangin lagi ya kan udah dibawah santai aja ya kan dibawah santai dibuat tenang dijalani aja kehidupannya bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan oleh karena itu kita yang meriman dan bertakwa kepada Allah ajak sholat berjamaah bareng ngaji bareng bangun malam bareng sholat duanya bareng atau sholat hajat minta sama Allah aja bareng semua dikerjakan dengan bersama baca Qurannya bersama timbulah satu kedekatan keharmonisan so istri ngomong satu jam ya dengerin dengerin aja udah jadi pendengar yang baik udah oke iya bismillah insyaallah didengerin satu bentuk apa namanya penghormatan walaupun kita tahu siapa hari begitu kita rekam juga sama istrinya nah intinya adalah bentuk kok ketawa-tawa aja enggak mengalamin gitu enggak intinya seperti itu walaupun Kang Midab mengalamin ya saya juga hampir sedikit mengalamin sedikit sedang mencerna apa doanya doanya adalah kita sebagai seorang suami wajib mendoakan keluarga kita betul apa bentuk doanya setiap abis sholat jangan tinggal Rabbana baca setiap abis sholat berharap istri kita anak-anak kita menjadi enak dipandang menjadi satu kebahagiaan anak yang soleh isri yang soleh menjadikan kita rumah tangga yang berkah yang menggapai sakinah ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita didasari dengan munajat meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Arab jadikanlah keluarga kami keluarga yang kau rizai keluarga yang dijauhkan daripada setiap musibah cobaan ya Allah ada cobaan tapi dikit aja ya Allah jangan banyak-banyak nah ini adalah bentuk minta kepada Allah kalau dikasih cobaan ya Allah gak apa-apa ya Allah mungkin ini kandak dan keriduanmu ya Allah insya Allah saya menjadi lebih baik lagi dan menjadi baik lagi ya Allah mungkin ini cobaan yang besar tapi didasari dengan keyakinan Allah lah sebagai penolong kita dan dibukakan pintu jalan yang keluar intinya apa berdoa ya Allah jadikanlah anak istri kami keluarga kami di rumah enak dipandang enak dilihat dan jadi keberkahan di dalamnya bukan ahli maksiat bukan ahli dosa bukan ahli melakukan perbuatan yang tidak baik tapi mereka adalah ahli ibadah ahli tahajud ahli sholat ahli igratul quran ahli ke majlis ta'alim masya Allah ya Allah jadikanlah rumah tangga kami yang ada disini semua kameramen dan semuanya produser dan semua penonton islam itu indah mendapatkan keberkahan dan ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal aduh masya Allah habib terima kasih ya ilmunya tadi tuh saya diem karena saya lagi mencerna apa perkataan habib kok bener ya gitu tapi pasti sama lah ya namanya pernikahan saya juga yang baru seumur jagung gitu merasakan oh iya iya memang kita tuh kadang terlalu banyak bicara dan sedikit sekali mendengar kadang kita itu hanya apa nunggu pengen jawab aja iya bener juga saya jarang juga sih dengerin jawab malapetaka iya kita dijawab kurang aja iya jadi apa wanita itu butuh didengar betul betul-betul makanya itu pelajaran banget nih hari ini dari habib terima kasih mengingatkan saya supaya lebih sering mendengar apa perkataan izin nih sesuai tema kita hari ini bener gak sih kalau misalnya ini ada suami istri menjalani pernikahan terus sudah tidak ada saling cinta ini berpotensi sekali nih bisa diganggu sama jin jinnya ada namanya lagi katanya jin dasim bener gak sih jin dasim itu sangat berusaha keras supaya pasangan yang sedang menikah ini supaya bisa bercerai nah ini mohon penjelasannya guru Tafadol makasih mikdat pertanyaannya bagus sekali dan termasuk yang di rumah yang sudah nonton makasih banyak yang setia nonton Isam Tindah dan mengajak pasangannya untuk nonton bareng karena ini adalah tayangan bagaimana kita membina rumah tangga dengan baik makasih banyak Ustaz Sam tadi sudah membahas bahwa cinta itu nanti setelah menikah tidak wajib sebelum tapi kalau sudah menikah wajib kalau tidak ada cintanya dipupuklah cintanya kemudian makasih banyak Abib yang mengajarkan Masya Allah Tentang tahapan-tahapan cinta itu cinta kasih sayang 1,2,3 cinta kasih sayang baik pertanyaan ini akan muncul adanya seitan adanya jin berpotensi untuk diganggu jin dasim nama-nama seitan jadi seitan itu pun banyak ternyata ada seitan yang khusus menggoda rumah tangga betapa keberhasilan sesuatu orang yang datang aku datang kenapa kamu datang kata iblis aku laporan bahwa sekarang saya sudah goda dia tidak salat itu biasa datang lagi aku bisa ganggu dia untuk tidak berkuasa itu biasa tapi ada satu yang datang dia berkata saya sudah memutuskan suami istri kau yang terbaik karena kenapa ibadah terbesar ibadah terlama adalah menikah ikatan paling kuat adalah pernikahan sedekah terbesar adalah sedekah kepada pasangan itu luar biasa ketika putus rumah tangga berarti banyak ibadah yang terputus banyak ibadah yang terputus makanya ketika ada sosok pasangan satu rumah tangga pasangan itu sudah tidak ada rasa cinta maka berpotensi untuk digoda oleh jindasim dan ciri-ciri keluarga yang sudah digoda oleh jindasim adalah sudah ada penuh emosi ayo emosi tidak ada kemerkahan di dalamnya sedikit-sedikit barah lah emosi lah tidak nyambung lah pembicaraan itu emosi sabar-sabar suaminya kasih uang apa itu simpan saya di situ simpan saya di situ uangnya masih simpan tidak jadi simpan mana kenapa tidak disimpan kemudian nausubillah adanya maksiat dalam rumah tangga ketika rumah tangga sudah ada maksiat di dalamnya oh sudah tidak ada keberkaan berarti berpotensi jindasim datang karena sudah ada maksiat di dalamnya jadi rumah itu jangan sampai ada maksiat di dalamnya padahal ketika sosok laki-laki akan menikahi wanita buatlah rumah dulu makanya rumah dulu baru tangga makanya rumah tangga beli sangkar dulu baru beli burung kalau anda beli burung tidak ada sangkarnya lepas itu burung makanya menabunglah dulu baru menikah tidak ada rumahnya susah dong susah ah gini maka membina rumah tangga dengan apa menjaga rumah tangga itu tidak ada maksiat maka jin pun tidak akan datang jindasim setan dasim karena setan datang menggoda kita dalam keadaan ketika masuk rumah tidak baca basmala tidur tidak baca basmala makan tidak baca basmala bagaimana baru bermasmala kalau adanya suka bermarah-marah terus maka ketika rumah tangga itu sudah tidak ada keberkaan maka tidak enak sudah ibadahnya ibadah sudah tidak tenang berarti itu ciri-ciri rumah tangga itu sudah digoda oleh jin dasim wah berarti jin dasim itu adalah jin yang memang khusus ya menggoda untuk menjelai beraikan na'udzubillah na'udzubillah min zalik baik terima kasih Ustadz Maulana ini penjelasannya penting sekali tapi sepertinya nih jamaah islam itu indah ini udah gak sabar pengen pertanyaan di jauh sama guru-guru kita makanya sekarang kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz baik masya Allah eh kenapa ada mobil ini alhamdulillah awal-awal mobil ini datang belok-belok gak lurus sekarang alhamdulillah udah lurus kayaknya udah lurus tes simnya baik terima kasih mobil pengirim surat silahkan boleh kembali ke tempatnya sekarang saya sudah mendapatkan surat nih dari si mobil baik ini wah ini ada surat dari jamaah nih boleh kira-kira surat dari siapa ya nah ini tulisannya nih saya coba bacakan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum Ustadz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh orang tua masih bersama namun ayah dan ibu ayah dan ibu saya itu tidak saling memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga seperti ibu saya tidak memasakan masakan untuk ayah saya lagi dan ayah saya tidak memberikan nafkah kepada ibu saya namun mereka berdua masih memberikan hak dan tanggung jawabnya kepada anaknya saya juga bingung ayah saya tidak berkomunikasi namun belum bercerai karena mereka dulunya menikah tapi nenek kakek saya melarang dan kakak saya berpesan jika cerai maka akan terjadi nasib buruk makanya mereka tidak cerai-cerai bagaimana itu Ustadz pernikahan orang tua saya apakah masih sah wah baik ini mungkin pertanyaannya akan dijawab sama Ustadz yang ini melalui tausia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta guru-guru kami diberikan Allah subhanahu wa ta'ala penanya yang diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa orang tua yang mungkin tidak harmonis dalam pernikahannya namun perlu digarisbawahi kalau dikatakan apakah pernikahannya masih sah apakah mereka masih berstatus menikah selama sang suami tidak pernah menjatuhkan talak tidak pernah mengucapkan talak baik secara saris ataupun kinaya baik secara jelas ataupun secara ungkapan misalnya dia katakan saya talak kamu berarti dia secara jelas atau mungkin secara ungkapan kamu bukan lagi istriku itu ungkapan tapi memang maknanya adalah talak walaupun tidak ada kata talak di dalamnya berarti pernikahannya sudah tidak berlaku lagi namun kelihatannya tidak di talak ini kelihatannya tidak cerai cuma tidak harmonis saja tidak mau saling menyentuh saja jadi selama tidak ada kata talak tidak ada perceraian tetap sah sebagai suami istri tetap sah seatap dia yang salah atau keliru adalah mereka sudah jelas-jelas sadar bahwa mereka bercerai tapi demi anak mereka tidak mau pisah rumah nah ini berbahaya itu kan hitungannya zina jadi ada sepasangan suami istri dia demi anak-anak mereka mau kelihatan harmonis di depan anak-anak tapi sebenarnya status pernikahan mereka sudah tidak ada nah ini yang berbahaya ini kenapa? karena hitungannya adalah berpacaran ataupun berzina karena kelihatan dia harmonis pengennya karena demi anak-anak akhirnya mereka tetap harmonis walaupun sudah tidak dalam ikatan pernikahan padahal ini yang dilarang dalam agama dalam agama Islam kemudian pertanyaan kedua bagaimana jika lo sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memberikan hak dan kewajiban maka dalam hal ini sang suami berarti berdosa kenapa? karena memang di dalam Al-Quran disebutkan kewajiban laki-laki memberikan nafakat terhadap istrinya itu yang pertama dan laki-laki wajib memberikan nafakat jadi kalau wajib lalu tidak dilakukan berarti berdosa yang kedua seorang istri wajib taat terhadap suaminya kalau dilihat dari pertanyaannya sang istri pun sudah tidak taat lagi kepada suaminya maka suami dan istri dalam hal maksiat terus menerus dalam kesehariannya dalam hal ini mereka dalam keadaan berdosa terus makanya kami juga sebutkan perceraian itu bukan haram tapi jalan darurat tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun ada keadaan-keadaan dimana perceraian itu lebih baik dibandingkan masih bersama dibandingkan melanjutkan maksiat dibandingkan melanjutkan dosa maka perceraian itu adalah jalan terbaiknya kami tidak menyerankan untuk bercerai namun ternyata perceraian itu tetap halal di mata Allah meskipun tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala status pernikahannya masih sah kalau tidak ada kata talak tidak ada kata cerai sang ibu tidak pernah ke pengadilan untuk meminta dijatuhkan talak secara hukum sang suami juga tidak pernah mengucapkan talak maka pernikahannya tetap sah namun yang berbahaya karena saling mengolimi dan ini adalah dosa yang akan berlanjut seterus menerusnya Wallahu ta'ala baik 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 aduh saya yang mau tanya sekarang pertanyaan ini karena saya dari tadi ditanya mikdat kenapa ustad sibuk kerja tapi ingat rumah kan eh kok ustad bisa baca pikiran saya wah hebat banget kok ini karena ini bagus kalau pertanyaan ini tapi tunggu dulu ada lebih bagus pertanyaan jamaah akan kita bacakan setelah yang satu ini jangan kemana-mana jamaah alhamdulillah ini bagus banget pertanyaannya ini wah setelah yang mau tanya sudah jamaah alhamdulillah sudah lihat sudah sudah tadi benar juga itu pertanyaannya iya benar enggak iya maksudnya ini pertanyaan dari jamaah kan yang bagus tadi kan yang kata ustad kawalana bagus kan beneran bagus nah makanya berarti sekarang kita kasih kesempatan lagi ya buat jamaah ya supaya bisa dijawab sama guru-guru kita udah mulai udah dari tanda berarti sekarang kita masuk ke segmen tanya dong ustad kami semua tanya dong ustad ayo bacain masya Allah benar banget kata ustad kawalana tadi jadi ada pertanyaan dari jamaah nih yang bagus banget nih yang harus dibacain sama kita nih dari tim islam itu indah ada pertanyaan dari instagramnya adhambaallah tidak mau disebutkan namanya assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya berkeluarga baru 3 bulan dan dijodohkan dan saya sudah ada rasa cinta namun rasa cinta itu berkurang karena suami jarang di rumah karena kerja apakah saya berdosa karena berkurang cinta kepada suami nah ini ustad kawalana gini gini yang namanya cinta itu cinta itu berada di hati iya betul dan hati itu naik turun dan bolak balik jadi memang harus dipupuk harus diusahakan harus disiram tapi dalam hal ini buat jamaah yang di rumah laki-laki harus bersabar istri harus taat sekali lagi konsepnya itu suami harus sabar istri harus taat dibungkus dalam ikhlas dan syukur dibungkus dalam ikhlas dan syukur kalau begini cinta itu kepada yang cinta karena sebab kasih karena memberi tapi sayang tanpa lihat lagi karena nenek nenek kakek-kakek itu makin mencinta bukan lagi cinta itu tapi orang ma sudah kasih sayang disitu tidak butuh lagi apalah tidak tidak makanya pernah di ini cerita orang ya bukan cerita saya ada orang kakek-kakek nenek-nenek di pantai jompo dia panggil sayang 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 iya sayang ditanya apa rahasianya panggil sayang karena dia sudah lupa namanya terima kasih sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ada pertanyaan dari instagramnya hamba Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya sudah cinta tapi dia malah benci sama saya ustad apakah benci itu bisa menjadi cinta ustad wah kayak lagu nih habibusman gimana nih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalimat awalnya itu menarik saya sudah cinta berarti sebelumnya gak cinta iya 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 kan suaminya benci benci kan sebelum cinta juga iya betul kenapa dia bisa menimbulkan cinta yang satu belum menimbulkan cinta makanya disinilah cinta itu yang tadi disampaikan sama ustad Syam sama ustad Maulana bahwasannya ada yang namanya satu keyakinan inda Allah inda zani liabdi Allah berperasangka sesuai perasaan hambanya ya Allah saya gak cinta sekarang saya sudah cinta besok suami saya sekarang gak cinta besok lebih cinta lagi karena saya berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadikanlah kecintaan yang penuh dengan keberkahan dan jadikanlah rumah tangga ini rumah tangga yang mawadah cinta kasih sayang dan juga ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ya Allah jadikanlah rumah tangga kami ya Allah jadikanlah pupuk-pupuk cinta benci kan benih-benih cinta yang semakin ditimbulkan makanya kasih hadiah suami terhadap istrinya istri terhadap suaminya gak usah banyak-banyak martabak cukup misalkan kayak gitu kan tahadut tahabut cinta kasih sayang mendatangkan keberkahan udah makan belum mau disiapin kopi jangan abis udah disiapin kopi makan eh gajiannya mana nanti dulu belakangan intinya apa bentuklah kalimat-kalimat yang baik kata-kata yang baik agar menciptakan rumah tangga yang baik dengan kata-kata yang baik akan menimbulkan ketenangan tetapi kalau misalkan rumah tangganya isinya ngomel marah sebentar-bentar diributin cari masalah tidak ada ketenangan dan tidak ada kebahagiaan kebahagiaan itu simpel yang ada cuman apa rasa syukur bersabar terima kasih Alhamdulillah Masya Allah Subhanallah jadi bahagia itu kalimat kuncinya Masya Allah ya Alhamdulillah ya hari ini luar biasa Akang capek mau kopi dulu nah inilah bentuk-bentuk rumah tangga yang Allah berikan keridoan karena apa istri yang soleha yang mahal paling mahal di buka bumi ini adalah istri yang soleha kalau kalian di rumah punya istri yang soleha beruntunglah bersyukurlah kepada Allah pegang sayangin karena apa karena semakin cinta semakin kasih sayang akan menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangganya dan ini adalah surga istri soleha surga sesuai lagunya Romay Ram apa tuh Ustaz? periasa yang terindah adalah wanita Masya Allah luar biasa hanya istri yang soleha periasa Ustaz Maulana luar biasa hari ini quotes-quotesnya banyak banget lagunya juga banyak lagunya banyak hari ini jadi saya berterima kasih banget sama Ustaz Maulana dan jamaah selanjutnya kita akan bermuasabah dan nanti insya Allah ditutup oleh doa bersama guru kita Ustaz Syaf silahkan Allah rahmanir rahim jamaah islam itu indah yang biarkan Allah subhanahu wa ta'ala bersama tapi tidak cinta itu adalah sesuatu yang sudah ada dari sejak zaman dahulu kala bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan bersama tapi tak cinta ada daripada Asia ratu Asia yang bersama dengan Fir'aun bagaimana mungkin ratu Asia bisa mencintai orang yang mengaku Tuhan sedangkan ratu Asia di hatinya ada Allah subhanahu wa ta'ala tentu dia tidak cinta dengan Fir'aun namun dia terpaksa bersama dengan Fir'aun dan ini bagaimana ratu Asia menjalani semuanya dan ternyata itulah yang didilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran ba'danakul a'udhu billahi minasyaitanirrajim daraballahu masalah lilladzina amanum ra'ata Fir'aun il qalat rabbi bin li indaka baytan fil jannah ketika ratu Asia memohon kepada Allah ya Allah bangunkan aku istana di syurga seakan-akan memberikan pelajaran bagi kita semua bagi mereka yang tidak saling mencintai dalam pernikahan bersabarlah dalam pernikahan tersebut pernikahan itu adalah ibadah dan insya Allah mereka yang bersabar akan mendapatkan istana yang jauh lebih indah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabi al-ummi wa ala lihi wa sahbihi wa salim rabbana habalana min azwajina ya Allah berikan karuniakan kepada kami berupa pasangan kami wa zurriyatina dan anak cucu katurunan kami kura ta'ayun yang menjali penyaju matakami ya Allah yang menjenankan hatikami apabila dipandang ya Allah ya rahman wa jajalna lalimuttaqin imamah dan ya Allah bantukami menjali imam bagi orang-orang yang bertakwa Allahumma barik emana engkau kumpulkan kami di dunia sebagai pasangan suami istri maka kumpulkan kami kembali di jannatul firdawas wa salallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya Allah ya rahman alhamdulillah jamaah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini mari kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah islami tindak kepada guru-guru kita akhir kata saya mikdata dausi mohon undur diri mohon maaf apabila ada ada kata-kata yang salah wabili taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati